Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang akan menjelaskan pembuatan untuk ornamen Panel ornamen bisa untuk elis atau untuk lisplang rumah Yang nantinya akan dicetak menggunakan semen dengan matte bibar Bisa juga digunakan untuk pakai injuk atau serabut bekas karung juga Cuma untuk cara pembuatan cetakannya Ini sangat simpel sekali sebenarnya sedara Jadi gini Pertama kita nge print Nge print seperti ini Nanti di emal dulu ke sepon Ini sepon Jangan terlalu tipis juga Nakut sobek Sekitar 6 ml Terus di Emal pakai bau poin aja Nah seperti gitu Sok gaya Oke pensil Nanti juga Setelah di emal kan kita bikin untuk Nah untuk cetakan seperti disini Ini kan gini Nah disini Nanti hasilnya seperti ini Nah ini Ini tidak diduga Ini hasilnya nanti akan seperti yang putih ini Munculnya kalau udah dicetak Padahal cetakan akan dibalik Yang bolongnya aja yang kita bikin Tuh Begitu aja Sekian nanti Sekian nanti untuk pengecora Nanti kita lihat Untuk video berikutnya Ini hanya untuk awal aja Ini untuk pemahaman Ya seperti ini Nah simpel kan Nanti kita bikin ininya Nanti yang timbul seperti ini Motifnya Seperti putih ini Ya sekian dulu Dari saya Untuk rekan-rekan Kita berbagi ilmu Karena Menurut keterangan Ada utubul ilmi Wilalahdi Mencari ilmu itu Dari mulai ke alamnya Sampai yang lahat Nah jadi kita terus Menggali ilmu Untuk kemaslahatan Untuk kebarokahan Kita bersama-sama Yang penting Tidak ada berat Membawa ilmu Yang berat adalah Membawa coet Kalau dipiku Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh